Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi disini saya baru aja cobain ROM dari Pixel Experience yang versi Plus Edition ya Dan ini sudah versi stabilnya untuk di ROM Pixel Dan disini kernel bawahnya pake kernel Quicksilver ya Mungkin kalau kalian sudah biasa pake custom kernel kayak Corvus, Nusantara, dan Havoc itu rata-rata pake Quicksilver aja untuk kernel bawahnya Sama disini juga kernel bawahnya Quicksilver ya Jadi untuk di game ya lumayan lah ya harusnya kalau kernel Quicksilvernya Dan disini ternyata itu kamera bawahnya bukan pake kamera MIUI ya Masih pake kamera AWSP ini guys Tapi masih normal, tadi saya sudah cobain nge-record Masih normal ya untuk nge-recordnya Oke, untuk full reviewnya nanti kalian bisa lihat di video yang lain Dan di video ini kita lihat cara installnya, oke? Dan sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys Let's go! Saya lagi di rumah nih guys Jangan lupa like, komen, dan skrik at Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti custom ROM untuk Redmi Note 8 ya Dan disini saya masih pake ROM dari Nusantara Project ya Dan saya masih lumayan betah sih di ROM ini Ya walaupun di kameranya ngebug ya kalau pake modul ya Jadi saya masih malumin yang penting bisa nge-record aja lah ya Tinggal di restart Dan disini juga kernel bawahnya saya sudah ganti ya Kernel bawahnya pake Quicksilver Dan disini saya masih pake Legion dan lumayan betah sih pake Legion kernel ya Oke, dan sekarang kita akan cobain ganti Oke, dan kita akan coba ke ganti ke ROM Pixel Experience yang versi Plus ya Jadi di Pixel ini ada yang versi Plus Ada yang versi yang biasa ya Kalau biasa sama Plus tuh bedanya Kalau yang Plus ada settingannya dikit-dikit doang Gak banyak nantilah kita liatin di video ini ya Dan saya pengen cobain di Pixelnya Karena sebelumnya saya gak belum pernah cobain untuk di Redmi Note 8 ya Untuk Android 11 dari Pixel Sebelumnya dulu banget pernah yang versi Android 10-nya Cuma masih ngebug dulu Dan sekarang saya pengen cobain yang versi Android 11 yang stabil dari Pixel ini Dan nanti next kita akan coba ganti custom kernelnya Juga mudahnya ada yang cocok ya Dan kameranya juga gak tau Mudahnya pake kamera MIUI Cuma saya liat di check locknya sih Sudah versi yang stabil ya Jadi pengen coba aja ke Pixel Experience ini Dan saya sudah download yang versi Plus Dan jangan lupa guys Jadi kalian kalau mau ganti ke custom ROM Android 11 Kalian jangan lupa backup juga ya Misalkan kalau ada data-data Dan jangan lupa untuk flash firmware juga Flash firmware, TWRP disamain juga ya Dan jangan lupa begitu download kalian coba ekstrak dulu file-nya Dan misalkan kalau kalian download ya Saya sebelumnya download pake Chrome itu lemot banget ya Gak tau kenapa pake Chrome lemot banget Dan saya coba download pake UC Di UC lumayan cepet Dan biasanya sih tapi pengalaman saya sebelum-sebelumnya Kalau download pake UC itu kadang suka error ataupun korup file-nya ya Jadi jangan lupa di ekstrak dulu file-nya guys Jadi biasa kalau file-nya gagal di ekstrak itu biasanya korup ya Biasanya kalau sukses ya aman aja ya Biasanya gitu Dan kita akan cobain aja langsungnya Kita masuk ke TWRP buat ganti ROM-nya guys Oke kita masuk TWRP via Magisk Dan disini Magisk saya pake Magisk yang terbaru sih Untuk modulnya Untuk disini saya pake modul kamera juga Dan nanti pas kita di Pixel kita ganti juga modul kamera Mudah pake kamera MIUI Oke langsung aja lah kita masuk TWRP Oke guys Jadi disini saya pake Pit Black Recovery Project untuk TWRP-nya Jadi kalian Saya saranin samain aja TWRP-nya Flash ROM, kernel, apapun itu Dan jangan lupa Flash Frameware juga Kalau kalian belum pernah Karena saya sebelumnya sudah pernah Flash Frameware Jadi nggak perlu Flash lagi Dan begitu Flash ROM Nanti ada DMVerity juga kita Flash Dan di ROM Pixel-nya sudah include GAPS ya Jadi nggak perlu install GAPS lagi Karena file size-nya sudah 1GB lebih ya Dan disini kita cari dulu file-nya ya Mana dia sebelumnya Tanpa Flash aneh, tanpa checklist vendor juga sukses Tapi saya checklist aja biar sekalian ganti vendor Pake vendor yang di ROM bawaan yang baru yang kita Flash ya Oke dan setelah selesai kita cari file Pixel-nya Dan langsung aja kita swipe ya Mudahan aman Mudahan aman Oke Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Kayaknya aman ini guys Oke aman Dan ini dia Pixel Experience Plus Edition Ya disini kalian bisa lihat Pixel Experience Plus Edition Ya mantap Dan kita tungguin aja ya Sampai kelar proses installnya Dan buat kalian yang suka ROM Simple-simple Gak usah terlalu beri buat settingan banyak Terus adem buat daily sehari-hari Tanpa buat game ya Tapi kalau mau buat game juga bisa sih Sebenarnya kalian tinggal Ganti kasam kernel aja ya Mudah banget Oke dan kita tungguin aja lah Sampai kelar ini prosesnya Dan nanti kita lanjut lagi Kita skip bentar ya Oke guys Jadi prosesnya sudah kelar Untuk flashing ROM-nya ya Ini flash ROM-nya sudah kelar Dan jangan langsung di reboot system Kalau Redmi Note 8 Jangan langsung di reboot system Kita flash DM Verity-nya dulu ya Kita flash DM Verity Dan langsung Oke kayak gitu Jadi kalau Redmi Note 8 Jangan langsung di reboot system Biasanya mental dan balik ke TWRP lagi ya Sekalian aja DM Verity lah Biar nggak perlu bolak-balik TWRP lah Kayak gitu ya langsung Dan begitu selesai ini Kita langsung reboot system Dan kita tungguin aja guys Oke Oke guys Jadi sudah sukses ya Untuk flashing-nya Dan disini sudah masuk Boot animasi dari Pixel Experience ya Oke dan kita tungguin aja lah Sampai masuk registrasi awal Dan nanti kita skip ya Jadi disini sudah sukses Kalian tinggal tunggu Sampai masuk registrasi awal Dan buat kalian yang mau ambil Boot animasinya Pixel ini Google Pixel ini Di deskripsi ada nanti ya Oke Oke guys Jadi sudah masuk Homescreen-nya Dan tadi sebelumnya Ada registrasi awal Dan di registrasi awal Itu nggak dimintain Akun Mi ya Jadi untuk Room Custom room Kayak Pixel Kayak gini-gini Itu nggak dimintain Akun Mi Dan awalnya sih Bukan ini Wallpaper bawahnya guys Cuman wallpaper bawahnya Agak sedikit berat Atau delay ya Cuman saya nggak liatin Saya tadi ya Jadi begitu Masuk homescreen Agak berat sedikit ya Jadi mau angkat Gini aja Mau masuk menunya aja berat Status bar diturunin berat Jadi setelah Ganti wallpaper Bawaannya tuh Biasa Langsung normal ya Jadi kayak gitu Oke ini dia Wallpaper bawaannya Jadi saya sudah ganti Sebelumnya Sebelumnya pakai itu Berat banget ya Jadi saya ganti aja lah Pakai yang ini Dan disini Di aplikasinya Bukan pakai kamera Kamera MIUI Ternyata Ternyata Aduh Aduh Dan mudahan sih Tapi nggak ngebak ya Kita tes Coba bentar ya Kita tes Oke untuk kameranya Ini lumayan sih Nggak parah-parah banget Kayak kamera MIUI sih Sebenarnya Oke Di stabilitas gambarnya Kayaknya ada nih Tapi nggak ada settingannya nih Kita tes aja Langsung kita tes Sebentar Nge-record ya Oke Force close Langsung di tes Nge-record ya Astaga Kita tes Bentar Oke Di tes nge-record Bentar Langsung force Kalau kita tes lagi Sekali Oke Ternyata bisa Tadi cuma keras mungkin ya Dan kita lihat Ini 5 detik 10 detik aja lah Nggak usah lama-lama Saya paling takut Kalau ngebak di kameranya Sebenarnya Soalnya saya nggak pakai Nge-record ya guys Oke Ternyata normal Disini 9 detik Suaranya ada Gambarnya gerak juga Jadi Kayaknya aman ya Aman lah Untuk kamera Cuma nggak tahu ya Pakai modul kamera Nggak tahu bisa atau nggak Cuma nantilah Di Apa namanya Di video reviewnya Nanti saya tes ya Untuk kameranya Dan untuk Magisnya Nanti saya akan Tes install juga Magis kalian disini Oke Dan kita lihat Masuk ke settingan dulu Tentang ponsel Versi Android Dan ini dia Kernel Quicksilver Yang dipakai Ternyata Saya kirain bukan Kernel Quicksilver Dan Kernel Quicksilver Yang dipakai Dan ini versi 2.5 Jadi macam Banyak macam Ternyata Kernelnya versinya Yang sebelumnya Versi kedua Quicksilver 2 Kalau nggak salah Ini 2.5 Pixel experience Plus Gigo Mantap Waktu aktif Dan Kita lihat Yang lainnya Disini ada Xiaomi parts Xiaomi parts Ada kaca AL Cuma Saya biarin aja Nggak perlu dipakai Dan settingannya Cuma lebihnya Di bagian sistem ini Doang Jadi settingan Lebihnya Cuma ada Disini Doang Di selain ini Nggak ada Jadi Gesture Yang kayak gini Ini settingan Lebihnya Cuma ada Gesture Padahal Ini bukan Settingan Lebih Sebenarnya Tapi ya Sudalah Aktifin Begetari Kita off Yang nggak penting Nggak penting Off Aja Usap layar 3 jari Oke Cuma gitu Doang Untuk Di gesture Tombol Ada settingan Tombol Menu Daya Oke Ada lanjutan Jadi Ada Edge Fan Red Start Kayaknya Nih Oke Ada Edge Fan Red Start Ya Kenapa Untuk Bangun Untuk Ini Oke Sini Standar Ya Tapi Dan Settingan Status Bar Jadi Kalau Pixel Tanpa Plus Edition Itu Nggak ada Settingan Settingan Kayak Gini Guys Jadi Kayak Gini Sudah Ada Sukur Kalau Dipixel Karena Kalau Yang Itu Nggak Ada Double Tap Juga Belum Di Active Yang Double Tap To Switch Oke Oke Kenapa Berubah Settingannya Padahal Sudah Pakai Ano Tadi GST Oke Kita Tes Double Tap Oke Double Tap Normal Kamera Juga Normal Tadi Cuma Sudahlah Kita Tes Ano Sekarang Pasang Magis Aja Kita Flash Magis Aja Sekarang Oke Guys Jadi Kita Akan Coba Tes Langsung Install Magis Dan Disini Kita Langsung Flash Magis Dan Disini Sepak Yang Versi 21.4 Kayak Gitu Doang Dan Gini Cara Install Magis Jadi Untuk Di Android 11 Sudah Magis Versi Terbaru 21.4 Sudah Bisa Dan Begitu Kelar Bisa Langsung Rebo Sisa Menjadi Untuk Magis Ini Bisa Di Device Manapun Yang Pending Android Jadi Kayak Gitu Doang Guys Review Untuk Cari Install Dan Pasang Magis Di ROM Pixel Experience Ini Buat Kalian Subscribe Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Lupa